Ya pemirsa setelah mengamati perdagangan di saham punca efek Indonesia kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas kita telah bergabung dengan analis PT MRG Mega Berjangka. Has Solohan Sitompul, selamat pagi Pak Has Solohan. Selamat pagi Pak Rolando. Ya baik Pak, ini harga emas terus turun. Apakah ini bisa jadi momentum untuk akumulasi beli? Ya baik, terima kasih Pak Rolando. Nah kalau kita perhatikan pergerakan harga emas memang saat-saat sekarang ini sedang terakumulasi untuk turun ya. Nah jadi kalau saya lihat dari chartisnya memang kalau kita lihat pergerakan harga emas yang terjadi selama ini itu dia masih berusaha untuk bertahan di level 1000. 900 ya. Tapi memang kalau kita lihat kembali lagi dengan kondisi ekonomi global yang saat ini terjadi ini membuat memang kekuatan dari emas itu untuk bertahan di level 1900 itu memang agak sedikit terkendala ya. Nah kalau kita bahas sedikit tentang pergerakan harga emas ini kalau kita lihat sekarang ini terjadi memang suatu fenomena di mana harga emas dan harga saham itu mengalami suatu tekanan untuk penurunan. Ya jadi memang kembali lagi kalau kita lihat apa namanya kondisi ini membuat kita berasumsi atau mungkin kita berpendapat bahwa cash itu adalah sesuatu yang luar biasa atau sering disebut dengan istilahnya cash is the king. Ya jadi kalau kita lihat dari pergerakan harga saham dan kemudian harga emas ya. Di mana terjadi tadi saya katakan penurunan yang saling beriringan di mana emas turun dan apa namanya saham juga turun ini mengingatkan kita bahwa ya dunia itu memang sekarang ini sedang mengalami suatu kondisi yang namanya resesi. Ya jadi efek dari resesi global ini membuat semua daya beli ya semua daya beli itu mengalami suatu tekanan penurunan. Tinggal nanti kita lihat kalau kita pelajari secara chartis ya kalau saya lihat dari chartis kalau harga ini bisa menembus level 1850 ya maka memang penurunan ini akan berlanjir. Tapi kalau harga ini tidak bisa menembus level 1850 maka harga ini masih bisa mengalami tekanan untuk naik yaitu di level mungkin bisa di level 1920 sampai dengan 1960 itu targetnya. Baik Pak. Terima kasih. Nah Pak Asolwan ini dengan penurunan ini apakah emas bisa tetap bisa ditutup di atas level 2000 di akhir tahun Pak? Oke baik terima kasih. Nah kalau saya lihat dari pergerakan harga yang terjadi dan kemudian kita hubungkan dengan fenomena dunia sekarang ini yaitu dari faktor fundamental maka kesimpulan saya kemungkinan harga emas itu untuk menyentuh level 2000 ini memang agak berat. Oh agak tipis kemungkinannya ya Pak ya. Ya tipis. Mengingat apa? Mengingat memang kalau kita lihat semua indikator-indikator dunia sekarang ini ya itu mengalami pelemahan semuanya. Ya apakah itu dari faktor ekonominya kemudian dari faktor produksi ya produksi distribusi kemudian apa namanya dari COVID ini juga ini kalau kita lihat memang masih belum ada suatu terobosan-terobosan yang membuat kita itu bisa yakin ekonomi ini bisa untuk bergerak. Contohnya mungkin kita ambil sedikit ya untuk lokal aja lah ya untuk Indonesia. Di mana tadinya Menteri Keuangan Indonesia sangat yakin bahwa ekonomi Indonesia itu di kuartal ketiga ini bisa mengalami pertumbuhan yang positif. Ternyata ya itu tidak bisa terwujud. Akhirnya Menteri Keuangan juga merevisi keputusan tersebut sehingga dia membuat satu keputusan bahwa memang di kuartal ketiga ini pun kemungkinan besar ekonomi Indonesia itu akan negatif dan kemungkinan besar Indonesia akan masuk ke dalam kondisian resesi. Ya seperti itu mas. Ya Pak nah dari emas kita ke CPO nih Pak ya. Nah harga CPO ini terus naik bahkan sudah di atas level 3.100. Nah apa sentimen utamanya padahal kan harga minyak cenderung ini kan cenderung turun ya Pak ya ini bagaimana? Oke baik. Wah ini pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara secara fundamental apa namanya CPO itu berhubungan dengan minyak ya karena kalau kita lihat minyak juga memang sekarang ini mengalami suatu pelemahan ya. Walaupun sempat dia mengalami suatu kondisi yang cukup lumayan di level 44 dolar per barrel tapi dia sempat unjob juga di sekitar tanggal 8 September kemarin itu sampai di bawah 38 dan sekarang sudah mulai bergerak lagi di level 39 sampai 41 dolar per barrel. Nah mungkin ini ada suatu kondisi khusus ya kenapa minyak mengalami penurunan tapi CPO atau olene ini mengalami kenaikan ya. Nah ini kita lihat dari faktor internal sendiri dari si olene ini. Jadi kalau kita melihat data ya bahwa negara Cina negara Cina dan negara India ini membutuhkan banyak sekali olene ya. Dan Cina kalau kita lihat tadinya kan Cina itu menggunakan bukan olene tapi dia menggunakan minyak canola dan minyak kedelai ya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi dari perpolitikan dunia sekarang ini yang sedang terjadi pergesekan antara Amerika dengan Cina membuat perdagangan mereka itu mengalami suatu hambatan. Sehingga apa? Sehingga Cina merubah yang tadinya mereka pakai kanola atau kedelai tadi dia berubah ke minyak sawit atau CPO ataupun olene. Nah inilah yang membuat permintaan untuk olene tersebut mengalami kenaikan. Seperti itu dan dari faktor internal sendiri dari Indonesia sendiri pun memang kalau kita lihat konsistensi permintaan untuk olene ini sudah jelas. Yaitu Pertamina sudah menggunakan ya minyak sawit ini sebagai salah satu blend atau campuran minyak alam dengan minyak nabati tersebut seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Haseluan atas informasinya. Baik. Terima kasih Pak Rolati. Ya baik. Ya Peminsah demikian tadi analis PT MRG Mega Berjangkah khas Soloan Sitompol. Baik. Terima kasih.